Nama yaqshallaha min ibadihil ulema khasyahnya tinggi, ibadahnya bagus, khasyah, khasyah itu gini, rasa takut yang menjadikan semua ilmunya, diajarkan, dikeluarkan karma Allah. Jadi kalau memberi fatwa, fatwanya karma Allah, bukan karma dunia. Bukan karena ditawarin al-fat, beda kemudian fatwanya. Bukan karena dikasih sarung, kemudian diikutin fatwa orang yang ngasih sarung permintaannya. Ini bukan karma dunia, karena nanti akan ada yang begitu. Dan Nabi SAW bersabda tentang keutamaan ahli ilmu, alim u'lamat. Yashfa'u yawmal qiyamati. Akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat tiga golongan utama. Tiga golongan utama. Ada berapa? Tiga. Jadi ada tiga golongan utama yang diperkenankan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Thalathatun. Ada tiga golongan. Satu, al-anbiya. Para nabi. Yang kedua, thummal ulamau. Para ulama. Jadi urutannya setelah para nabi. Kemudian siapa? Para ulama. Ketiga, thummal syuhada'u. Syuhada. Orang-orang yang syahid. Yang kehidupannya didedikasikan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Wafat ya dengan statusnya syuhada. Maka dia berpeluang untuk mendapat izin dari Allah diperkenankan memberikan syafaat. Pada yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yuk kita bahas satu-satu. Dalilnya dulu ya. Di sini tidak disebutkan karena memang hanya dicantumkan hadis, 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 hadis. Kita catat dulu referensinya. Hadis yang ini, saya sudah cek ya. Ditemukan di Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Nanti silahkan dicatat referensinya. Nomor hadis 4.313. 4, 3, 1, 3. Yang punya kitab di sini tidak dicantumkan. Nanti dirujuk lagi ke sumber aslinya. Hadis Ibn Majah. Nomor hadis 4.313. Kitabuz-Zuhdi. Topiknya tentang az-zuhud. Kitabuz-Zuhdi. Bab, hadis, syafaat. Subtopiknya tentang pembahasan syafaat. Pembahasan syafaat. Sudah ya? Baik, jadi itu yang saya sebutkan referensi. Kitabnya dari sini ada bul'alim dan mut'alim. Referensi pokoknya dari Sunan Ibn Majah. Hadis yang ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yashfa'u yawm al-qiyamati thalathatun. Akan diperkenankan oleh Allah memberikan syafaat. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga golongan utama. Tiga golongan utama. Pertama, al-anbiya para nabi. Urutan pertamanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saya ulang ya. Urutan pertamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tidak diperkenankan semua nabi. Dari nabi Adam sampai ke nabi Isa. Tidak diperkenankan memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dalilnya mana Ustaz? Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 7510. Nomor hadis 7510. Paling kanan sebelah atas tuh. Di topik yang terakhir. Topik 97. Sudah? Haddatana kala kala al-imam al-Bukhariyuh rahimahullahu ta'ala. Intalakna ila Anas ibn Malikin radiallahu ta'ala anhu. Al-imam al-Bukhari menyampaikan kisah tentang sekelompok masyarakat Basrah. Ahlul Basrah. Mereka pergi. Menemui Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Intalakna ila Anas ibn Malikin radiallahu ta'ala anhu. Maka sebelum kami menemui Anas ibn Malik. Kami bertemu dengan Thabit. Kata beliau radiallahu ta'ala anhu. Kata mereka bertemu dengan Thabit. Maka kami ketika menjumpainya. Beliau baru selesai menunaikan sholat Dhuha. Selesai sholat Dhuha. Bertemu dengan beliau. Ditanya mau kemana. Maka dikatakan ingin ke tempatnya Anas ibn Malik. Maka Thabit juga minta izin kepada kami untuk ikut serta. Kata orang-orang Basrah ini. Untuk menemui Anas ibn Malik. Maka kami masuk ke tempatnya Anas ibn Malik. Lalu Anas memuliakan Thabit duduk di samping dipannya. Kemudian ketika sampai ke situ maka disampaikan. Thabit mengatakan kepada Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan ini adalah Ahlul Basrah. Apa yang mereka inginkan? Datang kepada anda. Supaya anda bisa menyampaikan kepada mereka. Hadith syafa'ah. Hadith Nabi SAW tentang syafa'ah. Datang kepada anda jauh-jauh dari Basrah. Basrah itu sekarang di Irak ya. Datang kepada Anas ibn Malik. Posisinya di Madinah. Dari Irak datang ke Madinah. Dari Basrah datang ke Madinah. Hanya untuk tahu hadith. Setelah itu apa yang terjadi? Maka mereka bertanya tentang hadith syafa'ah. Maka berkatalah Anas ibn Malik. Kata beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebentar redaksi hadithnya ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka manusia mulai sibuk berkelompok, bergelombang. Maka itu twa'ifah. Berkumpul. Pengen cepat dihisap. Karena udah lelah dengan situasinya. Digambarkan kan banyak. Nanti suatu saat ngaji hadith kiamat. Supaya kita gak terlalu lompat. Ngaji. Masya Allah itu situasinya beda. Bagaimana peluhnya, lelahnya. Ingin nunggu hisap. Tapi nanti ada beberapa golongan yang santai. Santai aja. Orang lain sibuk, capek, keringat. Ada yang ketakutan dan macam-macam. Ada yang diilustrasikan. Matahari tinggal sejengkal dan sebagainya. Itu menggambarkan situasi yang. Apa namanya. Chaos. Fauhba. Situasi. Kalau kita sebut chaos ya kacau. Lebih kepada situasi yang gelisah. Cepat. Pengen mendapat kepastian dan sebagainya. Tapi ada nanti yang santai-santai aja. Di antaranya ada yang tenda besar naungan. Untuk tujuh golongan. Ada tujuh golongan. Saat orang lain merasakan kesulitan. Capek, bingung, lelah, penat. Tujuh golongan ini santai aja. Siapa tujuh golongan itu? Ada al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Imam itu macam-macam. Imam masjid juga disebut imam kan. Rumah tangga disebut imam. Sampai ke puncaknya nanti pemimpin negeri. Makanya didoakan pemimpin itu supaya adil. Didoakan supaya adil. Kalau salah diluruskan dengan cara yang lembut. Diberikan masukan. Bukan dicacimaki. Kemudian didoakan supaya adil. Imam juga begitu harus adil. Adilnya imam itu nengok kepada makmum. Lihat siapa yang sholat. Jangan karena imam baru hafal sholat al-Baqarah. Dibaca sampai setengah al-Baqarah. Tiba-tiba lihat ke belakang kosong semua. Mungkin ada orang yang mampir di perjalanan. Dia menunggu anaknya sudah nunggu. Pengen cepat pulang. Ada orang transit sebentar. Pengen cepat ke bandara. Anda disitu jadi imam. Lihat dulu siapa. Ada orang yang gak mampu berdiri lama. Masya Allah karena Jumat saya bacakan Al-Kahfi. Satu yang kedua Yasin. Begitu tengok ke belakang dimaki-maki. Karena dia ketinggalan pesawat. Lihat ke belakang. Bacakan yang sesuai. Gak apa-apa. Lihat ke belakang. Setelah itu katakan. Lu baca ayat-ayat yang sesuai dengan kiranya kebutuhan imam pada masa itu. Atau suasananya bagaimana. Suasana ada wabah. Baca tentang ayat-ayat yang memohon kepada Allah. Dibebaskan dari penyakit. Suasana menjelang haji. Baca ayat-ayat tentang haji. Yang haji dimudahkan. Yang belum haji. Kemudian akan diberikan kenyamanan. Dan ke lapangan untuk berangkat. Tadi misalnya ada ajakan untuk omrah yang belum berangkat. Imamnya baca. Supaya memudahkan yang belum berangkat bisa berangkat. Itu salah satunya. Atau ayat-ayat umum untuk kemaslahatan. Itu. Bahkan nanti ada yang suka baca ayat tawhid aja. Ada yang hobinya diantara sahabat Nabi itu. Ada yang hobinya baca kulhu Allah aja. Rokat kedua. Itu ada sanat ya. Ada sanat ya. Bacanya kulhu Allah aja. Kulhu Allah aja. Sampai diadukan sama sahabat nih. Ya. Sampai kalau kita sekarang disebutnya Imam Kulhu gitu kan. Ya Nabi ini bacanya kulhu Allah terus. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau baca setiap rokaat kedua kulhu Allah? Ya kata beliau. Karena saya menemukan banyak sifat-sifat tawhid, sifat Allah yang indah disitu. Dan saya mencintai Allah. Maka turunlah berita hadis kudsi. Allah menyampaikan kepadamu ketika engkau mencintai Allah, Allah pun mencintaimu. Jadi ada banyak sekali. Di Islam itu semuanya itu serba indah, serba mudah. Tapi gak dimudah-mudahkan. Maka ketika datang itu disampaikan manusia itu penat, pekat. Ada yang santai. Tujuh golongan. Di antaranya itu. Yang kedua. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai. Yang dimaksud mencintai itu dua orang di sini maksudnya apa? Yang laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan atau pasangan yang halal. Tapi bukan laki-laki, cinta laki-laki, perempuan-cinta perempuan. Bukan. Ikan mengajak supaya sama-sama dapat rida Allah. Ya, akhir, besok itu ada hari Senin, puasa, amal, akan ditampakkan. Bitu surga terbuka puasa, yuk. Nah, itu maksudnya. Tahjud. Saling ingatkan. Ya kan? Suami istri juga begitu misalnya. Ya, mengajak pada kebaikan. Istri suruh pakai jilbab ke majlis na'lim. Karena ingin mendapatkan rida Allah. Itu dinaungi nanti dihisap di hari kiamat. Ya. Kalau laki-laki, perempuan belum menikah, perhatian itu modus namanya. Ya kan? Uhti tahajud yur, ya. Begitu sudah nikah, gak tahajud. Itu apa namanya? Gak konsisten. Jelas ya? Nah, diantaranya siapa lagi? Rajulunikanakalibuhumota'alikonbilmasajid. Ada orang yang hatinya itu cinta masjid. Pengen ke masjid. Masya Allah ke masjid. Pengen mengabdi. Walaupun cuma bersih-bersih. Ikut di DKM, ikut macam-macam. Tapi terpaut. Kalaupun jauh mikirin masjid. Gimana nih? Kas masjid masih cukup atau tidak? Gimana bayar listriknya? Gimana snack untuk jamaah? Gimana coffee morningnya? Macem-macem tuh. Ya, itu kepikiran terus tuh. Muta'andikonbilmasajid. Itu yang kita sebut dengan real masjid. Ya. Jadi ada real Madrid, ada real masjid. Ya. Saya netral. Saya bukan supporter salah satu club bola gitu ya. Nah, cuman kalau ditanya saya hafal. Saya tahu Benjema kemarin dapatkan balon the world juga. Cuman yang dapat naungan di hari kiamat, real masjid. Nah, itu diantaranya. Nanti ada yang, itu satu tenda besar. Ada yang tendanya jalan terus, ikut. Ada yang ikut. Dia keluar dari situ, santai aja, ikut. Dinaungin terus. Ya. Jadi teduh. Yang lain kepanasan, dia teduh. Dia bisa keluar. Ya. Siapa itu? Di antaranya nanti ada orang yang ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keduanya jadi awan, menaungi terus. Kemana dia jalan, dinaungi. Ya, kemana dia jalan, dinaungi itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya orang-orang yang sudah hafal Al-Baqarah di era Nabi sekalipun kecil itu dihormati. Dihormati. Sekalipun baru Al-Baqarah. Ya. Yang lain itu gak bisa menyoal. Oh, ini orang ini udah dapat naungan di hari kiamat, kita belum mau nyoal orang ini. Itu, itu diantara takrimnya para sahabat pada yang lainnya. Lalu mereka datang, Lafajau ilah Adam alaihissalam, Maka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta syafa'at. Maka, kala Adam alaihissalam, Maka Adam menyampaikan, Ya, Lestulaha. Aku bukan pemiliknya. Fadhab ilah Ibrahim, Fadhabu ilah Ibrahim, Fainnahu khalilullah. Pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Karena dialah khalilullah. Ya, yang dicintai oleh Allah. Fajau ilah Ibrahim alaihissalam, Fatolabu syafa'ata. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu minta syafa'at. Fakala Ibrahim alaihissalam, Maka Nabi Ibrahim berkata, Lestulaha. Aku tidak berhak memberikan saat ini. Ithhabu ilah Musa alaihissalam, Fainnahu khalilullah. Pergilah kepada Musa alaihissalam, Karena beliau khalilullah. Ya, yang diajak langsung bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hentum kalau diundang kepimpinan, Diajak ngobrol langsung. Bukankah itu istimewa? Musa khalilullah. Dikitab langsung oleh Allah. Musa itu istimewa, Kata Ibrahim. Datang. Fajau ilah Musa alaihissalam, Datanglah kepada Musa alaihissalam. Fatolabu syafa'ata. Aku belum berhak sekarang. Belum berhak. Aku bukan pemiliknya. Ithhabu ilah Isha alaihissalam, Fainnahu ruhu allahi wa kalimatuh. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam, Karena beliau ruhu allahu wa kalimatuh. Kalimat Allah dan rohnya. Maksudnya apa? Ruh di sini bukan menyatu dengan Tuhan. Awas. Awas. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan punya keistimewaan ketika rohnya ditiupkan. Dan dengan kalimat Allah, Jadilah ia terkandung dalam rahim ibundaknya Tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu maksudnya. Karena kita pun ruhnya dari Allah. Sama-sama. Dalilnya apa? Quran surah ke-15, Ayat ke-28 sampai ke-29. Ruh kita pun dari Allah. Maksudnya pemiliknya Allah. Ruh Allah itu adalah yang rohnya, Pemiliknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya Nabi Isa dengan kita, Kalau kita ada proses. Proses seksual antara laki-laki dan perempuan, Dengan suami dan istri. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Ditetapkan oleh Allah jadi, Maka ibunya mengandung. Tanpa disentuh. Bahasa Qur'annya, Tanpa disentuh laki-laki manapun. Yang bisa mengandung, melahirkan, Tanpa disentuh. Kalau mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, Cuma Maryam alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam disebut, Roh Allah wa kalimatuh. Jelas sampai sini? Tapi tetap bukan Tuhan. Dalam keyakinan kita, Umat Islam bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Tapi Nabi dan fasul terpilih. Mudah bagi Allah. Maka datanglah, Fajau ila Nabi Isa alaihissalam, Maka datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam, Fatolabu syafa'at, Mereka minta syafa'at, Maka berkata, Nabi Isa alaihissalam, Lastulaha, Aku sekarang bukan pemiliknya. Belum saatnya untukku. Maka berkata beliau, Idhabu ila Muhammadin salallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Fajau ila Nabi Muhammadin salallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan Nabi untuk adab di situ. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Ya, Fatolabu syafa'at, Faqala analaha. Ya, Akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Akulah yang diizinkan oleh Allah untuk memilikinya sekarang. Fa'sta'dhan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama baina yadaihi. Kemudian maka beliau mengampaikan. Ya, Aku akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkanlah oleh Allah cara memujinya. Ya, Maka diajarkan. Tapi kata Nabi, Aku belum diberitahu sekarang. Nanti pada saatnya, Fa'alhamani bilmahamidah. Maka diajarkan, Aku diilhamkan kepada aku cara memuji Allah. Fa'ukhira sajidah. Maka beliau kemudian bersujud. Dengan memuji Allah. Sujud. Mengatakan, Ummati, Ummati. Itulah. Ya Allah, Ummatku. Ummatku. Umatku. Jadi yang masuk surga duluan itu dengan syafaat Nabi, Umat Rasulullah SAW. Nabi lain belum masuk. Nabi Muhammad dulu. Syafaat minta untuk umatnya. Jadi diantara sekian urutan Nabi itu, Nabi Muhammad duluan. Dengan segala keutamaannya. Ummati, Ummati. Sampai diperintahkan, Kalau Allah Azzawajalla, Irfa' Ya Muhammad angkat kepalamu. Irfa' Wa yusma' Silahkan, Sampaikan. Toktah. Angkat kepalamu. Irfa' raksaka. Hadisnya begitu. Irfa' raksaka. Angkat kepalamu. Yusma' Kul yusma' Katakan, Akan didengar. Toktah. Akan diberi. Kemudian, Pasfa' yusfa' Mintakan syafaat, Akan diberikan syafaat. Maka Nabi diperintahkan untuk bangkit dari sujudnya. Dan memohonkan kepada Allah syafaat. Maka meminta kepada Allah. Ummati, Ummati. Rabbi, Ummati, Ummati. Allah, Ummatku, Ummatku. Yang kedua, Ulama, Suma' Ulama. Kita berhenti di sini dulu. Supaya babnya lengkap. Suma' Ulama. Setelah para Nabi. Jadi, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Selesai. Ya kan? Kemudian, setelah itu, Ya, Nabi-Nabi, Para Nabi, Ulama diberikan kesempatan. Alim. Di antara ulama ini nanti, ada di antaranya Ahlul Quran. Ahlul Quran ini langsung diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggandeng orang tuanya dulu. Pasangannya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suami kerja, tapi minta istri, Mama, Mama ikut deh. Hafalan itu. Ya, semampu yang bisa dikerjakan. InsyaAllah papa support misalnya. Hafal tuh. Itu nanti, di hari kiamat saat dibangkitkan. Apalagi dia alim. Alimah misalnya. Bisa mengajarkan kembali. Ngajar dan seterusnya. Itu MasyaAllah saat dibangkitkan, diperintahkan menggandeng suaminya, menggandeng bapak ibunya, dan anak-anaknya masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13, Al-Ra'adu, ayat 23-24. Ada orang yang akan masuk ke surganya lewat surga Aden. Kemudian diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang salih. Nah, ternyata pak, anak jadi ulama itu ada peran orang tuanya. Bapak ibunya. Maka sekarang siapkan. Harus ada kebanggaan satu diantara anggota keluarga itu. Kalau cuma jadi ahli dunia, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Perlombaan kita itu ahli akhirat. Kalau bapak ibu siapkan anak dari sekarang jadi ahli akhirat, dunianya akan ikut. Dunianya akan ikut. Silahkan mau jadi dokter, dokter yang ahli Quran. Jadi pilot-pilot yang ahli Quran, ahli hadith. Itulah ulama. Kalau belum masuk ke situ, di hadith yang sebelumnya, masih ingat? Kun aliman. Au muta'alima. Jadilah pemilik ilmu ulama. Kalau belum mampu, belajar ikut ulama. Mustami'an. Kalau belum mampu muta'alim, jadi penyimak. Mustami'an. Au muhibban. Kalau nggak mampu, jadi pecinta ulama. Supaya masuk dalam zunwatul ulama. Golongannya para ulama. Ikut. Ikut. Jadi kalau bisa jadi ulama, masih mencoba belum mampu, kemudian jadi muta'alim, muridnya ulama. Kalau belum mampu, kita dapat yang khusus muridnya ulama, jadi mustami'anya ulama. Murid itu beda. Muta'alim dengan mustami' itu beda. Muta'alim itu bisa ikut terus. Ada sanad, ada ijazah kadang-kadang. Atau nanti ada kajian yang khusus menghimpun itu. Atau dia memang terus ikut begitu. Atau mustami'ah, pendengar umum. Atau yang keempat, au muhibba. Atau pecintahnya. Itu masuk dalam zunwatul ulama. Golongan orang-orang yang diikut sertakan bersama ulama. Diingat dia tuh. Makanya guru saya dulu sering mengajarkan. Kalau nanti kamu sudah mengajar, kamu tuh kalau mengajar, lihat wajahnya tuh. Wajahnya lihat. Nah nanti kamu siang ngajar, malam kamu berdoa. Dalam tahajud, dalam sholat. Nah, bayangkan tuh wajah-wajah yang kamu lihat itu. Walaupun kamu gak tahu siapa namanya. Minta kepada Allah. Supaya ilmu itu berkah masuk ke dalam jiwanya. Diberikan hidayah, diberikan kemudahan aktivitasnya. Diberikan kemudahan di alam kuburnya. Diberikan kemudahan di akhirat itu. Guru saya dulu begitu. Oke, kami ngajarkan itu dulu. Nah, jadi itu yang menjadikan kita itu kalau ngajar, ya berusaha semaksimal mungkin. Sebaik yang bisa kita lakukan. Tapi malam-malam tuh bangun lagi. Guru tuh memang harus begitu. Jadi murid mendoakan guru. Ya, guru mendoakan muridnya. Maka ada ketersambungan di situ. Nah, itu gambarannya. Itulah yang dimaksud dengan Yashfa'u yawm al-qiyamati thadathat in al-anbiya walau'anema. Maka dekat itu juga para ulama-ulama tuh. Ulama itu ukurannya apa? Ukuran pertamanya bukan ilmunya dulu. Ukuran pertamanya hasil ibadahnya. Iman tadi itu. Baru mengantar kepada ilmu. Imannya itu tampak pada khasyahnya. Itu yang dimaksud surah Fatir tadi. Ya, dari ayat 27 sampai ayat 28 itu. Khasyahnya tinggi. Ibadahnya bagus. Khasyah. Khasyah itu gini. Rasa takut yang menjadikan semua ilmunya diajarkan, dikeluarkan karena Allah. Jadi kalau memberi fatwa, fatwanya karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan karena ditawarin al-fat. Beda kemudian fatwanya. Bukan karena dikasih sarung. Kemudian, ya diikutin fatwa orang yang ngasih sarung. Permintaannya. Ini bukan karena dunia. Karena nanti akan ada yang begitu. Kalau Anda ngaji tentang hadis-hadis, tanda-tanda akhir zaman, di pembukanya, akan muncul nanti. Da'idai, atau yang disebut juga alim, dan sebagainya, sudah mulai keluar dari jalur fatwa yang benar. Akan ditemukan seperti itu. Motong-motong ayat Quran. Atau menjadi stempel misalnya keinginan orang-orang tertentu yang dibawa ke dalam urusan dunia. Akan ditemukan. Kalau disebutkan, pasti ditemukan. Bahkan ada yang mulai aneh bicaranya. Ada. Saya ati alaikum munasun aw zamanun. Di mukaddimah kitab hadis muslim, nomor hadis 11-12. Jilid yang pertama. Yang syarahnya Imam Nawawi itu. paling kanan di perpengahan. Jilid pertama. Akan datang, kata Nabi S.A.W. itu satu masa yang akan kalian hadapi. Segolongan orang. Yuhadithunakum bima lam tasma'uhu walayasma'un hu'aba'akum. Akan datang orang-orang yang membuat kalian itu bingung. Kaget. Kalau mendengar dia bicara. Dia ceramah. Karena nyampaikan sesuatu yang aneh. Jangankan Anda. Orang-orang dulu pun kalau dengar, ikutan kaget juga katanya. Jadi kalau Abu Jahal dengar pun ikut kaget juga gitu. Kata Nabi, iya'kum wa'iyahum. Kalau nanti menemukan yang seperti itu, waspadalah, waspadalah. Itu bahasa hadisnya. Iya'kum wa'iyahum. Waspadalah, waspadalah. Jauhi mereka tinggalkan. Aneh gak kalau dengar begini? Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Aneh gak? Nah, jangankan antum. Orang dulu pun kalau dengar, ikutan aneh juga. Abu Jahal juga akan aneh juga itu. Makanya kalau ada yang dengar yang begitu, mesti hati-hati. Mesti waspada. Sekarang sudah ditemukan. Iya. Jangan merasa paling benar dengan agamanya sendiri. Kalau gak merasa benar, ngapain kita masuk Islam? Pemeluk agama itu meyakini kebenaran agamanya. Makanya dia beragama. Iya kan? Saudara-saudari kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha merasakan dengan pandangan mereka bahwa itu benar. Makanya mereka pilih itu. Kita merasakan Islam itu benar. Paling benar diantara yang lain. Makanya karena merasa benar, kita masuk Islam. Jangan merasa benar sendiri. Itu orang gak benar. Paham gak? Toleran itu iya harus. Dengan cara menghormati, dengan cara tidak mengganggu. Lakum dinukum. Kita udah hatap. Jangan ganggu orang. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Adhan di masjid, sholawatan di majlis, sholawatan tempat tibad agama lain. Sama-sama bikin bingung. Yang sana bingung kan serianya cuma di wajah aja, di hatinya kan menolak. Makanya Bu Yahamka mengatakan, itu pengkhianatan paling tinggi. Di wajah senyum, di hati menolak. Wajahnya senyum, hatinya membenci. Gimana tuh diekspresikannya? Gak bisa begitu. Makanya daripada ada pengkhianatan atau Bu Yahamka yang gak usah disertai. Yang betul tuh begitu. Zero tolerance. Toleransinya zero tolerance. Hormati tanpa merusak, tanpa mengganggu. Kalau nanya, jelaskan. Gitu. Itulah da'wah. Paham? Ah, Tumma syuhada. Yang ketiga adalah para syuhada. Siapakah syuhada itu? Ada berapa golongan? Bagaimana mendapatkan syafaat? Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Yang penting kita tahu, ada tiga golongan dan di antara golongan itu yang keduanya sudah kita bahas bersama. Mulai hari ini, coba perbaiki diri kita. Pulang lebih baik. Yang kedua, perbaiki diri sendiri. Sebelum banyak menyebutkan orang lain. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Bermohon kepada Allah. Kalau bukan kita, insya Allah anak keturunan bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, siapapun yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dekati. Ambil ilmunya, ambil kebaikannya. Kalaupun ada yang kurang baik dari sikap dan sebagainya, maka tidak ada yang sempurna dari semua orang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.